banget ketika jatuh di tangan tim tersebut dan mungkin ini enggak ada enggak boleh adanya Halo guys berlagi di WSL hadir dari saffier yang buat saffier harus ditutup tapi seperti ini ngebuang satu slot juga pastinya ya kok ya satu Hero antara TWS Siren melawan 4S win Palantina bahkan akhir-akhir ini udah jarang banget jadi popular hero band tapi dia masih udah masuk ke banding pikir di pikir juga oleh diseluruh kita iya karena selain kari juga ada Beatrix ada akai yang jadi pilihan yang lumayan populer di beli dari s-win yang ditutup maka kita bakal melihat kari yang memang terbuka apakah bakal langsung digunakan sama rain mengingat prioritas dari kari juga tinggi sih sebenarnya tinggi banget malah apakah mereka bakal langsung pika arah kari atau ternyata memang mempunyai strategi lain untuk bermain dengan hero-hero seperti Fredrin maybe Fredrin juga lumayan cukup kuat soalnya ya apalagi Clark dengan hero-hero tebal tuh lumayan cukup oke Joy juga sebetulnya tapi tadi jadi pilihan dari teman-teman Tiger Wong Siren sih untuk game yang pertama meminimalisasi hero-hero tebal juga nantinya bakal diamankan oleh FOS kita bakal lihat bagaimana mereka mengantisipasi dari kari di area sisi gold lane Fredrin dan lapu-lapu yang cukup berani di early pick dari sisi voice-win early game kuat ya untuk diving ke belakang terutama Fredrin jadi frontliner lapu-lapu dengan Bravest Fighter juga bisa langsung loncet ke belakang dengan Raging Slash nya cuman ya middle-to-late game as we know ya speedy lightmark nya kari kan kalau udah meleduk pedes banget ada apalagi udah dia jadi golden step iya hitam andalan yang bocor 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 lagi wah hero ke saya nggak dicerang lagi ya Benedetta dan juga Valentina Valentina ingat ya guys kalau dia mengkopi hero yang ultimate itu mengubah skill set seperti contohnya adalah Bravest Fighter lapu-lapu maka dia bisa menggunakan semua skill-lapu ini bisa jadi satu buah serangan balik yang menarik untuk kita lihat apakah Bravest Fighter berada lapu-lapu menjadi salah satu research yang bakal dimainkan atau diamankan oleh Valentina karena Lolita bakal diamani juga untuk nantinya setidaknya bisa nahan damage dari sisi kari yang keluar ditambah lagi dia juga bisa set up momentum dengan melakukan namenam flash nantinya di area sisi pertahanan tim Fowes jadi ini waspik juga walaupun masih tetap high-risk juga dengan adanya kary yang nanti bagaimana nih ketika di tangan rain coverage-nya juga dari empat pemainnya seperti apa masuk ke banding selanjutnya Martis yang justru begitu topol mereka Martis ini kan dengan adanya Mortal Coil Asura Aura dia kan juga bener-bener bisa untuk dive-in terutama kalau lagi objektif ya kontes objektif that's why mungkin mereka juga mau tutup apalagi memang klar spesialisnya ada di Fighter dan Farsha ya ini bener-bener mereka nggak mau ngasih high ground Heroes dibuat mid lane-nya tim Fowes ya high ground Hero bener-bener nggak boleh diamankan ngomisimalisir lagi hero mid lane tapi ada angka yang cukup menarik untuk kita bahas dari kedua belah gold lane ya di mana di leading oleh rain dari sisi teamfight participation siang juga dibahas oleh di Allah polis juga ya bagaimana rain bisa maksimalin heronya dan ini harus diperhatikan oleh bisa juga yang yang punya peran penting pastinya buat temen-temen FOS di area sisi goklin terakhir dari TWS No Beatrix no grog karena dia juga tahu potensial dari grog untuk bisa dive-in kelinik belakang itu bakal menghajar apapun hero yang nanti jadi ambil terutama untuk matchup tapi lunas yang dipakai lunas ini bisa jadi mid lane bisa jadi goklin dipandu sama strategi dari FOS aja dan memang dari Tiger Wong siren kira-kira dia mau ngambil dua hero terakhirnya di oke akhirnya setelah sekian lama dan Mino menarik janggler banteng muncul kembali di Land of Down kembali lagi eh 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 janggler banteng kembali immersion janggler banteng langsung auto teng 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 ya kan pake minuan fury dia tapi sekarang minuannya nggak gitu bagus tapi tadi karena kalau kapi cuman di hit terakhir kan 12 knok itu kan nggak knok up tapi yang pas 123 nah itu baru knok up tapi skill satunya dari Minotaur ketika dia loncatnya semua orang karena bisa kena koa area lagi wah ini yang harus perlu diperhatikan berarti ya dari sisi skill satunya karena kalau dari minuan fury hero yang terkena area tersebut masih bisa escape ya tapi retail yang bisa kasih hit sambil terlalu berjalan kalau diamankan nantinya oleh temen Vowes dan akan match up dengan kari di area sisi godling terlalu nanti oke jadi retail lunox dua hero yang harus main ke late game sedangkan Fredrin Lapu dan juga Lolita yang bakal yang berkali bikin meanwhile kalau untuk dari tim Tiger Wong Siren juga mirip ya karena kari juga bakal middle to late game tapi Valentina Benedetta itu juga bisa main dengan early game dan terutama rotasi kalau yang kau Lius lihat dari Tiger Wong Siren mungkin bakal lebih cepat daripada dari tim Vowes win di early game sih dengannya beda data ini dengan mobilitas ditambah lagi juga dengan adanya pengurangan cooldown dari sisi karya bisa spam skill 2 nya ini bakal enak banget ketika nantinya posisi turtle berada di area teritorial godlinar yang dimiliki oleh teman-teman tiger wong tapi ini basis of on teori aja kita bakal lihat juga bagaimana implementasi dari kedua belah tim di area sisi Laning Face karena kita udah boleh masuk untuk game yang pertama game yang pertama match number one game number one between Tiger Wong Siren versus Vowes win and for the audience our international partner for the season is AllInTrade it supports the gaming community and unite those who strive for more to try your hand in the financial arena use the arena dina code on all-in trade to get a 30% bonus on your first deposit all right dan make the game di area sisi bottom lane udah ada satu buah si baby sitting ya yang di travel layout mengarah seorang ring yang mau tidak membuat audien juga kasih backup ke Arya Nisa karena rain bakal dapetin boost dari healing yang enak banget untuk bisa nge-clear wave gini secara cepat dan nge-free selain juga supaya bisa nggak bisa dapetin wave nginya nah ya masih RPG meh nggak enaknya kalau ditemenin SS begitu udah capek-capek poking disembuhin lagi darahnya tapi ini dia charge pelan-pelan tuh tapi udah masih ada Moonlight Immersion ya masih ada Moonlight Immersion yang bakal terus ngasih cover ke Arya rain tentunya di sisi lain kita bakal lihat juga dari area sisi top lane yang bahkan Icaw berhasil mengikis dua health bar yang dimiliki oleh seorang devila dan nampaknya film masih belum mundur karena belum mau kehilangan satu wave Minion pun upgrade yang pertama kenapa dia pakai lapu-lapu jungler dan Fredrinnya EXP ya ya kelar di level 4 ini dia Bravest Fighter mencobong terlangsung diajak dengan Raging Slash juga dimana memang Fury terkonek ke arah C ini yang langsung klikir ke arah belakang dua ultimate unit keluar tapi memang belum maksimal karena tidak ada yang ter-tag-down belum ada yang ter-tag-down dan iya sih mereka disini lupa-lupa yang jadikan jungler ya kita bakal lihat nantinya bagaimana perbutan dari era objektif Tartal kalau Tartal juga udah mulai hadir siapakah yang dapat mengungguli objektif tersebut mulai dipantau bahkan Neville yang belum mau mundur ke arah belakang pun ikut serta untuk memberikan kontribusinya di area objektif Tartal bakal coba untuk di follow up lebih jauh lagi klar dalam perjalanan tentu Tartal ya di stil begitu saja dengan hadirnya Zwei yang tiba-tiba coba untuk pilih majokatnya Frank klar bakal coba untuk dipukul mundur karena satu guna memperes hentakan namun nampaknya klar still survive dan masih bisa mundur ke area ini belakang The problem is for swing itu enggak mau nge-zoning at dari sisi Minotaur ya tadi ya mereka berdua dengan hero yang lumayan cukup tebel malah milih untuk nahani damage dari Tartal sehingga itu resikonya gede banget untuk tercuri dan beneran aja klar cuman modal loncat satu kali hap lalu di retry Iya sih udah nggak bisa lagi dihindari ya dan mau tidak mau tidak objektif di selain Ical juga berhasil melakukan plating ya selagi Neville tadi pulang terlebih dahulu untuk makan regen HP di area base dan ini bukan satu keuntungan nih dari teman-teman poes ketika Ical berhasil mengamankan karyaku di bawahnya ini masih menjadi penting yang cukup sengit gimana dari kedua belakang berusaha semaksimal melatang terutamanya belakang sudah ada terotasi juga datang ada juga Ney di area objek di bottom line karena pelan-pelan juga masihnya mau coba untuk play tetap ini dia cuman flashnya di IIMU connect masih ada purify Oke baik-baik oh terkena first blood and sway pun langsung tumbang Jenny terkena terifai dengan darah yang sekarat masih bisa menggunakan light pulse sehingga dia masih bisa survive untuk mundur ke mereka sedangkan alvia dia belum ada nggak bisa melakukan ini banyak lagi karena memang harus mengikhlaskan satu outer batem taruh terosli dari counter attack yang dikeluarkan oleh IIMU dari seorang Ney ya dia mau buat dua pemain tumbang tanpa adanya kompensasi atau pertukaran lebih tepatnya dan Tiger Wong di sini dalam keadaan yang diuntungkan Tartal berhasil markas secure tadi di sisi lain dua pemain yang ada dari arah bawah juga berhasil diamankan harus sudah mulai berpikir secara keras bener-bener ini cepat diuntungkan karena efek teror sudah kembali dikeluarkan sini dipaksa untuk brand of order untuk menghindari serangat yang diberikan dari beberapa pemain tapi masih dari segi item kalau enggak yaitu bakal berbahaya untuk dia terlalu bermain agresif bahkan swipe lane terjadi biar train aja juga bisa plating dan ini dia berpikir tuh menuju karak barang coba untuk penghajar dengan raja-raja tapi masih bisa survive maka minon video juga dengan darah yang sekarat kelar mau tidak mau harus tumpang Yes ini pertukarannya ini bass yang yang akhirnya berhasil didapatkan satu-satunya keuntungan edo keuntungan lebih tepat yang berhasil diamankan level untuk menutupi kerugian yang mereka alami di beberapa kebetulan terjadi misalnya berada di area top lane untuk sini budur pemain lagi yang akan mereka hadapi tahu ini tetap saja bakal coba yang dikeluarkan oleh seorang AU membuat adanya pertukaran 2-1 it's opposition sebenarnya dari terakhir karena karena sejauh dari pengetahuan cepat dengan dengannya terdapat imersion terutama tadi belasang optimi via sendiri apabila dimitri pokoknya dikomitasi nevila loncat-loncat ya ada ini ya bahkan petrify digunakan seluruh tapi memang nevila kan hero yang lumayan cukup tebal dengan menggunakan Fredrin so dia masih bisa survive terutama juga dia pakai emblem jadi masih bisa bertahan dan masih bisa men-sustain di link damage yang masuk ke arah dirinya namun dari sisi Tiger Wong Serens dengan berhasil mencurinya senter tarat ini miliki level switch ini harus perlu diperhatikan karena untuk masuk ke area pertahanan mereka akan jauh lebih luas lagi akan hal tersebut dan kini protesi mereka masih mengarah ke area top lane dimana rain berhasil membukul untuk mundur wave minion tiga pemain OS gak mau diberikan serangan melihat di area Tartal ipit udah bakal coba untuk peserangan diberikan namun icel hanya tergeru sedikit nggak ada respon lebih jauh lagi juga dari Vos mereka lebih memilih untuk mundur ke area ini belakang dan tempo sebetulnya masih dipegang sama Tiger Wong Seren ya tinggal gimana caranya mereka dipakai pasif di menit yang ke-6 ini lihat empat hero movement ke arah top lane ini metode kwadran sebenarnya biarkan Ica untuk bermain sendirian keter memang dia akan melakukan split push atau nantinya dia juga bisa dengan cepat ya backup datang nantinya dengan adanya elaps day itu pasifnya tiba-tiba-tiba datang ngeset dan datang ngeset dan datang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge masih mencoba untuk mundur ke belakang lagi ya tadi ada satu belas hingga ada juga yang diantikan yang buat lebih dari resurs kasih enggak mau kasih serangan tapi ya banyak resursi yang keluar racernya harus ditahan lagi namun oke kiri fokus mereka benar-benar masih ada diri karim lain karena satu-satunya outer yang masih belum tumbang juga kita bakal lihat progres dari Vos untuk memukul-mukul karena udah ada satu-satunya blokin yang bakal coba dikeluarkan kemudian berhasil pengamankan karya satu pemain dua pemain hilang dipaksa dari satu-satunya mati harus tertekan dengan dua pemain saja ah it's trying to kill dari pertukaran pemain tiga tukar dua ya memang terlihat untung di Tiger Wong sehiren mereka juga dapetin satu alter top tapi memang itu tadi rezeki movement kalau menurut Volius dia nggak ada Minoan Fury dia nggak ada blessing of the moon goddess that's why Fosuin juga bisa langsung culik dua dan yang dimana harusnya itu nggak terjadi apalagi memang kau bisa tertekan itu kan sebetulnya ngasih space buat teman-teman dari Fosuin di that's why kayak eh jika memang mereka melakukan terus-terusan seperti ini ya nggak menurut kemungkinan Fosin bakal mengejar ketertinggalan mereka nah ini harus perlu diperhatikan tapi kalian juga boleh memperhatikan Instagramnya RUji official ya tadi buat lihat katalog dari kursi gamingnya RUji tapi ada satu permintaan pause nampaknya kalau Lewis yang entah datangnya dari teman-teman Tiger Wong atau tim Fos betul-betul-betul karena sambil kita menunggu dan sambil membahas ya bener kata Cipi tadi sebelum memang oke bakal gua posul sebentar karena ada pos bilang sebenarnya banyak banget nanti bakal yang bisa dibilang dari Fosuin maupun daftar win oke kita bakal langsung kembali lagi ke land of down yes ini dia setelah ada ya problem issue sudah mulai diatasi oleh teman-teman Tiger Wong ya dan ada satu bos yang misi yang terjadi yang dimana belum mau direspon untuk timpike besar juga walaupun klar train yang ada dari belakang udah mulai mengaktifkan saya levelnya untuk maju karya pertahanan yang dimiliki oleh Foswitz bakal ngarah karya kehancuran objektif inner tempat belum ada di area bawah ini kopi harusnya dengan mudah bisa di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah langsung sepenit push inner middle tarot dari Foswitz harus diamankan ditukar dengan adanya satu buah objektif Lord ya berhasil di secure oleh teman-teman dari Foswitz dan ini akan berdampak sidaknya dengan tidak hilangnya outer tarot di berpamedik ini ya dengan adanya Lord ini bisa jadi salah satu batu acuan juga buat Foswitz masuk lebih dalam lagi ke area pertahanan yang dimiliki oleh Tiger Wong karena udah terlihat di area bawah satu outer tarot berhasil diamankan dan kita juga nantinya nggak kelihatan bagaimana teman-teman Tiger Wong mengatasi pergerakan dari teman-teman Foswitz dan ini klaim terjadi di mana Aul dan juga Rem memang dari tadi terus menyatu ya tapi dengarnya satu buah movement yang dikeluarkan dari nomoran place itu mengubah skema ditambah lagi klar dan juga Ney tadi nggak ready banget untuk kasih coverage yang membuat dua pemain hilang dan ini jadi salah satu peluang buat Foswitz masuk karya Lord posisinya agak jauh juga sih tadi ya jadi di setelah kiri Kelarnya bahkan masih jalan kaki itu masih main air tuh tepuk di sungai mandi gitu Iya makanya ya udah mau nggak mau kena setup gitu tapi memang ini dia bahkan masih ada konsil yang digunakan tapi memang belum mau inisiasi ya karena masih split Tiger Wong Siren lagi mau detangan berlindung di balik tarut ya tapi lihat kicel bakal motong wave minion supaya base tarut sorry outer tarut yang dia punya di mid nggak dihancurin juga oleh teman-teman Foswitz satu buah melepikror udah dikantongi ini jadi bekal Nissan nantinya untuk apa yang hancurin armor yang dikreat oleh klar dan juga nantinya hero-hero kelas kayaknya Tiger Wong Siren namun nampaknya Lord yang berhasil disekir hanya membuahkan dua objektif outer tarut yang hilang dan satu inner tarut yang nyaris hilang juga sih namun hati-hati kemudian akan ada satu buah mis atau bahkan tipe besar karena milah untuk mulai laju kanan depan kalau coba untuk follow up lagi dengan Redway juga lagi Marsha flashing of the mudas bakalan coba untuk diselamatkan penuh taknya belum disumpat karena awal sudah tak down begitu saja satu dua pemain bahkan harus hilang tanpa adanya pertukaran dari 5 pemain OS Om tadi bisa kalau sadanya Cipri perhatikan movement dia agak ke kanan terlebih dahulu ya kalau tadi dia mau komit karena memang harusnya itu udah berhasil termis direksi sih kayak target mungkin sangat kecil untuk bisa menargetkan ke arah Nisa itu mungkin bakal bisa dapatkan lebih memang sayang karena mempunyai ke kanan dulu jadi memang gak bisa maksimal dan icel ini yang menjadi momok yang benar-benar bikin full swing kalang kabut karena setiap kali mereka timpah ya mereka dapetin point kill tapi icel juga dapetin objektif-objektifnya nih jadi mereka memang harus menugaskan satu orang untuk bisa menjaga icel dengan baik jadi ada pertukaran ya dari dihilangnya objektif ya jadi sangat-sangat lagi dan disini kita bisa lihat juga C ini ngaris terculik oleh satu pemain namun asyada burn of order yang dikeluarkan yang membuat mereka memilih untuk mundur ke arah belakang satu buah oracle dan disusul dengan ada di panggil udah dikantong oleh icel dan juga ney ingat icel bakalan terus main di area depan bakal manfaatin clanking juga dengan mobilitas yang dia punya mau gak mau dia harus membuat kalah item tersebut dan dan damage dari ney ini harus perlu diperhatikan juga karena hingga dengan detik ini ney belum terpikoff ditambah lagi dia udah punya divine belief dimana penetrasi magical damage-nya efek teror yang dikeluarkan ini bakal berasa banget juga kok betul yang target dari full swing tetap aja ngincar ke arah kari dan Valentina yaitu Raine dan juga ney dan balik lagi full swing juga ini mereka punya Nisa dan juga C ini ini damage dealer dua hero yang benar-benar mengerikan dan juga yang bakal ini udah menjadi hero yang bisa dibilang tuh jadi samsak nantinya loncat duluan jenis ya fighter imion juga dengan rating slashnya jadi bisa memis direksi teman-teman dan karena memang mereka bermain dengan Estes otomatis mereka bermain itu biasanya numpuk itu yang membuat harusnya belum ada yang lebih maksimal lagi terutama karena heavy crossbownya di pop-up ini bisa jadi pakai bagi Lisa ya tentunya namun dari kedua belah tim nih pandang-pandangan aja enggak ada yang mau mulai duluan buat masuk karya objektif Lord sama-sama nunggu kita bakal lihat siapa duluan yang bakal coba untuk parking di sisi lain Ical bakal sibuk sendirian di area bawah untuk melakukan klitor web video terbaru jadi bahasnya pilih terbatas terpaksa diberikan teman-teman masuk masih mampu untuk memberikan meltdown Ical join the fight bakal coba untuk ditarik ulur namun nampaknya fast belum mau respon lebih jauh lagi hanya jual beli serangan yang belum berujung ke arah kematian dari satu pemain pun di area objektif Lord Oke ini udah nggak ada resource ya nggak ada minuman Furi nggak ada belas yang kembun Gatuh seharusnya dari posin bisa kita membalikkan keadaan tapi memang karena recall dari seorang Netilla itu yang membuat dia bakal ketikalah beberapa step dan lihat C ini udah mulai menggunakan kosmik visionnya flashing of the moon goddess juga dulu mulai kopapasi ada 16 dari seorang Neti yang berhasil menggunakan IMU-nya konekternya teka arah lawan tapi Nisa yang free hit mulai nembak-nembak tekan heavy crossbow ini di belakang tapi elektrofinder blow misalnya mati bagus 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 tidak dapatkan looking for triple kill bahkan apakah bakal terjadi maniak karena sway langsung lari terbirit-birit terbelakang Wow what a great impact yang dikreatif dua pemain namun sayangnya pokoknya harus terhenti dengan ada langkah Icel yang tidak diprediksi mereka bahkan tidak bisa dihentikan weh seorang diri Wivian bakal masuk hidup saja bakal coba di mobilnya selbau berespek tetap itu tidak terhendal yang membuat tiger wong syarat berhasil mengamankan kemenangan gigi yang pertama 101 untuk momen tiger wong itu langsung bisa membalikan keadaan karena memang risau sudah pada